Selamat datang di Breakdown bersama gue, Yessi. Sekarang, Kinci ingin membahas film yang baru tayang, yaitu Shang-Chi. Dan apakah kamu suka atau tidak, kamu juga ayahmu. Anakku, kamu tidak bisa lari dari masa lalu. Ini adalah spoiler konten. Bercerita tentang sosok superhero bernama Shang-Chi yang harus menghadapi masa lalunya. Sebelum dia memilih untuk meninggalkan dan bergabung ke dalam sebuah organisasi bernama Ten Rings. Di awal film, Kinci suka banget bagaimana cerita dari Shang-Chi dieksplore dan dijelasin banget. Mulai dari Shang-Chi kecil sampai remaja. Dan bagaimana seorang Mandarin membentuk komplotan Ten Rings tersebut. Yang bikin Kinci emes selama nonton Shang-Chi, bagaimana bela diri di Cina disini sangatlah lumayan realistis. Seperti Tai Chi. Pada saat Wanmu melakukan adegan perkelahian dengan calon istrinya atau ibunya Shang-Chi. Entah kenapa, fighting scene-nya menurut Kinci mirip banget sama koreografi dari film-film Hong Kong. Kayak film Hero tahun 2002, kalau kalian inget. Dan What's Upon a Time in China. Adegan fighting scene yang juga lumayan ikonik adalah saat Shang-Chi lagi berantem di bus. Dan ini mengingatkan Kinci dengan Wing Chun. Dan Kinci suka banget bagaimana pengembangan di setiap karakter itu hidup gitu. Lalu karakter yang meranin sebagai Mandarin yaitu Tony Leung. Seperti yang kita tahu, dia kan banyak banget meranin film laga dan drama Asia di Hong Kong. Pembentukan karakter dari Shang-Chi menurut Kinci sangat jelas banget. Bagaimana Asian culture dan elem Cina disini tuh kental banget. Seperti Trevor sebagai Mandarin palsu dan Kathy. Dua karakter ini mendapatkan kemistri antara Su Xiangling, yaitu adiknya Shang-Chi, dengan Shang-Chi sendiri. Jadi pemain figuran di film ini juga mendapatkan spot sendiri. Gak hanya sekedar pemain figur gitu. Karena ini banyak banget Asian culture. Jadinya gak lupa juga untuk memasukkan elemen Cina. Seperti mahluk mitologi yang terkenal seperti naga dan yang lainnya. Dan yang paling membuat Kinciir hampir menangis nih. Bagaimana disini terdapat father issue atau sosok ayah dalam keluarga. Meskipun disini si Wen Wu-nya matinya yaudah gitu aja gak keren gitu. Karena mengorbanin diri demi nyelamatin si Shang-Chi. Untuk scoringnya sendiri gak usah ditanya lagi. Menurut Kinciir di film Marvel kali ini cocok banget dengan genre rap atau hip-hop. Ditambah mereka kolaborasi dengan 80-80 rising seperti Niki dan Rich Brian. Yang dimana ada sedikit unsur Indonesianya. Dan juga ada satu kata bahasa Indonesia yang terekam di film ini. Seperti salah satu kandidat fighter yang bilang terima kasih. Untuk shot-shotnya sendiri Kinciir suka banget bagaimana shot ini dieksekusi dengan baik. Ketika Shang-Chi lagi berantem di bus. Dan juga ketika Shang-Chi berantem dengan Dead Leader. Disitu kameranya mengikuti gerakan sang superhero dari samping. Pada saat kamera menghadap ke atas. Itu mirip dengan film Hong Kong yaitu Crouching Tiger Hidden Dragon. Yang diperanin Michelle Yeoh yang jadi bibinya Shang-Chi. Karena banyak banget pemain aktor senior di film Hong Kong. Jadi tuh pemain-pemain disini tuh tau apa yang mereka lakukan gitu. Seperti Tony Leung, Michelle Yeoh dan Yuan Hua. Kayak mereka tuh udah hatam banget tuh. Bagaimana fighting scene-nya di film ini. Simu Liu sebagai Shang-Chi. Aquafina sebagai Cathy. Meng Erzang sebagai Xia Ling. Tony Leung sebagai Wen Wu atau Mandarin. Michelle Yeoh sebagai Bibinan. Setelah yang mengarah film ini adalah Destiny Daniel Cretton. Film ini kincir dikasih rating 8 dari 10. Karena secara keseluruhan cerita Shang-Chi menurut kincir awal yang bagus setelah kejadian blip. Dan juga karakter-karakter yang matang seperti Tony Leung dan Michelle Yeoh. Meskipun disini si Mu Liu juga terlihat bagus actingnya. Dan perbaduan psikik antara masing-masing karakter itu hidup gitu. Dan juga sebenarnya ada beberapa part yang menurut kincir CGI-nya kurang. Tapi dengan koreografi yang bagus itu termaklumi jadi tertutupin gitu loh. Dan filosofi Chi masuk ke dalam aliran tubuh Shang-Chi ini sangat jelas terjawab disini. Dan jangan lupa juga ada 2 credit scene setelah film Shang-Chi ini selesai. Menurut kincir cerita ini sama dengan timelinenya Doctor Strange dan Spider-Man. Oke cukup sekian breakdown kincir kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review kincir silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang memang suka review film. Oke kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue Si. Bye bye!